Saya pernah mendengar bahwa perbedaan pendapat itu adalah rahmat Di dalam Al-Quran Allah mengatakan untuk mereka azab yang pedih Jangan kalian berpecah-pecah, jangan kalian berbeda-beda pendapat Dan di akhir ayat, mereka akan mendapatkan azab yang pedih Kemudian seenaknya dia mengatakan bahwa perbedaan pendapat itu rahmat Kata para ulama, sesuatu yang bertabrakan jelas dengan ayat Al-Quran Darinya indikasi bahwa, kalau itu dikatakan hadis, indikasi hadis palsu Salah satu indikasi hadis palsu bertabrakan nyata dengan ayat Al-Quran Bagaimana tidak nyata? Allah mengatakan Untuk mereka azab yang pedih Kemudian dia mengatakan dapat rahmat Sementara untuk urusan dunia Dengan lantangnya kita berkata, bersatu kita teguh Bercerai kita, runtuh Untuk urusan dunia kita ingin bersatu Untuk urusan agama kita ingin berpecah belah Kan aneh? Maka itu tidak benar Kalau ataupun ada hadisnya Hadis itu adalah hadis yang mungkar Hadis yang mau duk Tidak datang dari Nabi kita tercinta Sallallahu alaihi wasallam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!